Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah maaf Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara merekam absensi online Untuk dinas atau tugas luar Cuti, sakit, dan lain-lain Sesuai dengan pengaturan yang sah Yang berlaku Untuk aplikasi pusaka kemenang Langsung saja coba kita praktikan caranya Jadi caranya teman-teman Absensinya tidak menggunakan aplikasi pusaka Dengan syarat dan ketentuan Jika Anda sebagai pengguna Tidak melakukan perekaman kehadiran di kantor Karena alasan yang sah Menurut ketentuan yang berlaku seperti Tadi dinas, tugas luar, cuti, sakit, dan tugas belajar Atau karena terjadi permasalahan teknis pada sistem presensi Jadi jika seperti ini Alasannya dibolehkan nanti tidak menggunakan aplikasi pusaka Untuk absensi kehadiran Jadi alamat yang diakses Atau dikunjungi Ini alamatnya Htps.pengsensi.kemenang.ku.id Gunakan NIP dan password login yang terdapat pada simpik masing-masing pegawai Jadi loginnya teman-teman disini Masing-masing pegawai Kita coba pengetikkan Masukkan NIP Tinggal klik masuk teman-teman Passwordnya tadi yang terdapat pada simpik Klik masuk Di bagian menu pengajuan Pilih ketidakhadiran Buat ketidakhadiran baru Apakah ingin mengajukan status ketidakhadiran baru Klik OK Maka akan muncul forum isian seperti ini Hingga diisi teman-teman Jenis ketidakhadirannya disini apa Misal Cuti tahunan Misal cuti tahunan Coba kita cek apa ada Ini cuti tahunan Tanggal mulanya sedangkan diisi Misal tanggal berapa Nanti cutinya sesuai dengan surat Cutinya Kami contohkan bisa seperti ini Nanti otomatis jumlah harinya akan terhitung Setelah kita mengisi tangga mulai dan tangga akhirnya Catatan Misal silahkan disesuaikan catatannya Cuti tahunan apa Misal Silahkan disesuaikan Dan masukkan dokumen surat cutinya Jika surat cuti Jika surat sakit Nanti silahkan disesuaikan Jika dinas Nanti silahkan disesuaikan Tergantung nanti Jenis apa yang kita ambil Tinggal masukkan surat cuti Klik simpan Teman-teman Statusnya disini tentunya masih Drap Setelah itu klik simpan Nanti disini Setelah disimpan Dan isiannya dipastikan Sudah tepat Kirim Tinggal kirim Oke teman-teman Jadi teman-teman Setelah terkirim tadi Akan diperifikasi Oleh admin Pengelola sistem Pernesensi Atau simpik Disatuan kerjanya Statusnya nanti bisa ditolak Atau diterima Jika sesuai ketentuan Yang berlaku Atau pengaturan yang sah Tentunya akan diterima Untuk mencik kembali Ajuan kita Di pengajuan Ketidak hadirkan Status pengajuan Jadi caranya Setelah terkirim tadi Untuk mencik kembali Masih sama menunya Pengajuan Ketidak hadirkan Status pengajuan Teman-teman Ini Dilihat disini teman-teman Statusnya apa Disini Mohon maaf Kami kembalikan ke dengap Jadi nanti Statusnya bisa dilihat Disini teman-teman Dan ini juga bisa Dilihat kembali Untuk Isiannya tadi Seperti ini Oke seperti itu caranya teman-teman Untuk melihat tadi Di pengajuan Status Pengajuannya Bisa saja kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Semoga ada manfaatnya Yang kata Bila Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Barakatuh